Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha dekat Yang maha menyaksikan Maha mengetahui Segala-galanya Dan dialah Allah Yang mengatur pertemuan ini terjadi Semoga selain Allah takdirkan kita berkumpul Yang paling penting adalah Allah ridho kepada kita Sehingga majlis ini tidak hanya majlis ilmu Tapi majlis penuh dengan ampunan Allah Majlis penuh dengan curahan Rohmat Allah Dan majlis yang penuh dengan keberkahan Amin ya Rabbil Alamin Apa kabar hadirin? Kameramen kalau mau duduk juga boleh Karena yang belakang kelihatannya esmosi ya Nah Boleh berdiri tapi yang belakang jangan terhalangi itu saja Setuju? Kalau dilihat dari depan wajahnya ada kemiripan Satu Ini wajah-wajah Dalam penantian Dalam antrian dijemput malaikat maut Betul? Ini serius Tidak ada satupun yang hadir disini Kecuali sudah ditetapkan ajalnya Makin hari makin dekat dengan saat kematian kita Setiap yang hadir sudah ditetapkan tempatnya Kita akan pergi ke tempat kita dicabut nyawa Dan setiap orang Akan meninggal dengan cara yang dikehendaki Allah Mudah-mudahan Kapanpun Dimanapun Cara apapun Tetap cuma satu Yaitu khusnul khotimah Belum apa-apa sudah bicara mati ya Karena ini kepastian Pasti meninggal Tidak ada jaminan Tahun depan masih hidup Benar? Tidak ada jaminan Bulan depan masih hidup Acungan tangan Yang bulan depan pasti masih hidup Hati-hati ya Siapa yang ngacung Pasti Allah tahu yang ngacung itu Tidak ada jaminan Pekan depan masih hidup Atau saya nih Pulang dari sini ke Bandung Tidak ada jaminan sampai ke Bandung Maka waktu begitu berharga Setiap waktu itu sangat berharga Pertanyaan Siapa yang bisa menebak ini Hadiahnya umroh Umroh sama-sama Ketemuannya di depan Masjidil Haram Kesana masing-masing Tebak apa yang ada di tangan ini Kalau lama menjawabnya artinya bingung Tidak tahu Betul tidak? Makanya bingung Kalaupun bicara Tidak bulat hatinya Kosong Apa yang ada di tangan saya Kalau yakin Mantap bicaranya Kalau kurang yakin Seperti tadi itu Agak pelangga pelongo Kalau yakin Apa? Mantap Kalau kurang yakin Saya sebetulnya pakai agak tadi ya Baik Apa yang paling diinginkan manusia Islam tidak Islam Laki perempuan Tua muda Dalam hidup di dunia ini Kira-kira apa? Nah pelangga pelongo Berarti belum yakin Ibu Apa yang paling diinginkan Selama hidup di dunia ini? Kaya atau bahagia? Banyak uang atau bahagia? Terkenal atau bahagia? Sehat atau bahagia? Jadi Yang paling diinginkan Apa? Sehat atau bahagia? Salah satu atau Baik Tidak apa-apa Ingin dua-duanya Sudah Cep Jadi sepakat ya Apa artinya Uang banyak Tidak bahagia? Apa artinya Rumah megah Tidak bahagia? Apa artinya Mobil mewah Tidak bahagia? Ibu-ibu Pilih salah satu Mendingan awet muda Atau bahagia? Ibu Kalau ingin awet muda Tidak bahagia Karena pasti tua Karena pasti tua Ya kan? Lanjut Cong Siapa yang tahu Apa kunci bahagia? Artinya apa nih? Artinya apa? Artinya bingung Belum tahu dengan pasti Apa kunci bahagia Banyak orang yang hidup Sampai tua Tidak tahu kunci bahagia yang sebenarnya Akibatnya tidak begitu bahagia Ibu wajahnya seperti agak lama di dunia ini Tapi kurang pasti bahagia itu apa Mau tahu bahagia itu kuncinya ada berapa Dua Bahagia di dunia Dan bisa jadi bahagia di akhirat Surat An-Nahl 97 Bahagia di dunia itu namanya Hayatan toyibah Kehidupan yang baik Dalam segala keadaan selalu tenang Dipuji, dicaci, sehat Sakit, diangkat, diturunkan Lapang, sempit Senantiasa hatinya itu bisa menikmati episode apapun Rezekinya cukup Dicukupi Ibadahnya nikmat Apa kuncinya? Ternyata hanya dua kuncinya A'udhu billahi minasyaitan irajim Kehidupan yang baik di dunia Kehidupan yang baik di dunia Di akhirat akan mendapatkan lebih baik dari apa yang dia lakukan Jadi kunci bahagia itu hanya dua Iman dan amal soleh Ulangi Jadi kalau kurang bahagia artinya apa? Pintar Kurang iman Dan kurang amal soleh Jelas? Bukan kurang uang Bukan kurang aset Bukan kurang cakep Bukan kurang terkenal Bukan kurang tinggi jabatannya Tapi pasti kurang iman Dan kurang amal soleh Boleh mereka Tapi kalau lampunya dimatikan Lebih bagus Tidak apa-apa Tinggal matikan lampunya Pasti ibu tidak sengaja kan Selalu berbaik sangka Itu ada kertas yang menghalangi Bapak boleh diturunkan Kasian jadi miring seumur hidup Copot saja Pak Kenapa hal-hal kecil kok dibahas Karena ada dalil Amalan yang sangat dicintai Allah Adalah memasukkan kebahagiaan Ke hati orang lain Bahagia Pak? Bapak bahagia sekali Karena dari tadi gini terus Ya kalau sejam begini pulang Begini siapa yang tanggung jawab Makanya boleh berdiri Asal yang belakang Tidak terhalangi Lanjut Ciri orang kurang iman Ada tiga Satu Selalu cemas Dengan yang belum terjadi Kejadiannya belum Tapi menderitanya sudah duluan Kalau sudah ingat nanti Besok Lusa Yang akan datang Dunia ini Galau Namanya GTA Galau tiada akhir Kalau sudah ingat ke depan Bukan tidak boleh ingat ke depan Yang tidak boleh itu Diperbudak kecemasan Pensiun Tiga tahun lagi Menderitanya dari sekarang Padahal siapa tahu Bulan depan meninggal Ya Dua Ciri kedua Orang yang imannya masih kurang Adalah Kalau ingat masa lalu Sedih Kecewa Sakit Hati Terbelenggu oleh masa lalu Tidak bisa move on Akibatnya Sikapnya sering Oh on lagi Ya begitulah Ada orang yang terus saja terkunci oleh masa lalu Tidak bisa Saya benci dengan dia Kenapa Waktu dia waktu SMA Pernah menghina saya SMA Sudah selesai Orang itu tuh Itu beli rumah saya Dulu nawarnya luar biasa Kapan Waktu saya mau nikah Dulu Berapa orang Yang hidupnya teraniaya Oleh dirinya sendiri Karena salah menyikapi Masa lalu Mikir Kedepan Cemas Ke belakang Sedih Kecewa Sakit hati Yang sekarang bagaimana Capek Pikiran capek Hati capek Kenapa Karena Tiap urusan Disikapi dengan Nafsu Jadinya Ribet Penuh dengan curiga Buruk sangka Celetak Celetuknya tidak enak Kalau nanya Nanyanya nyepet Kalau ngejawab Jawabannya nyelekit Komentarnya tidak enak Sinis Meremehkan Pendek kata Enggak nyaman saja Kalau ibu-ibu namanya Buribet Kalau lelakilah namanya Mas Ruwet Mas Ruwet Jadi Enggak nyaman saja Dari mulai bangun tidur Sampai tidur lagi itu Enggak ada enaknya Kalau bunyi Enggak jauh Keluh Kesah Menghina Meremehkan Bahwa apa nih Padahal dia yang menguap Ini leher kayak gini Udah kayak babi hutan Pasti koresteror naik Dia merasa dirinya babi hutan Kalau nyuruh Nyuruhnya Kasar Kalau menjawab Jawabannya Menyakitkan Kalau nanya Memojokan Orang seperti ini Sangat tidak nyaman Pernah dengar gak Orang yang seperti itu Pernah dengar Tidak Jelas suaranya Pasti jelas Suara sendiri Suara siapa yang lebih jelas Makanya ibu bapak Banyak orang yang hidup itu Tidak bahagia Ribet Capek Ingat ke depan capek Yang lalu sedih Sakit Yang sekarang ruwet Makin lama makin tua Badan makin gak enak Itulah Pentingnya Kita tahu ilmunya Bagaimana Hidup bahagia Halo Bahagia itu dimana sih Sesungguhnya Dimana Benar Di hati Ala Inna fil jasad mudgah Ida solahat Solahal jasadu kulluh Wa idha fasadat Fasadal jasadu kulluh Ala Wahia Al-Qolbu Ketahuilah dalam jasad ini Ada sesuatu nih Segumpa daging Kalau baik Baik seluruhnya Kalau jelek Jelek seluruhnya Itulah yang dinamakan Kolbu Bukan kalbun ya Itu anjing Kolbun ya Lanjut Hati dibagi tiga Satu Kolbun Mayit Ulangi Apa itu Orang yang hatinya Sudah mati Jasadnya manusia Tapi perilakunya Lebih buruk Dari binatang Silahkan Dengar berita-berita Tentang manusia Masunusia keji Termasuk Istri Wil itu Dua Kolbun Marit Orang yang hatinya Sakit Badan sakit Pasti tidak enak Benar Ada yang lebih tidak enak Hati yang sakit Kalau orang Hatinya berpenyakit Dia tidak nyaman Dengan dirinya Akibatnya Raut mukanya juga Tidak nyaman dilihat Walaupun sering ke salon Tutur katanya Tidak nyaman Didengar Kalau Tulis Tulisannya Tidak nyaman Dibaca Perilakunya Tidak nyaman Disaksikan Orang yang Berpenyakit hati Tidak enak Di sininya Akibatnya Memancar Semuanya Ketidak enakan Tiga Kolbun Salim Inilah Yang bahagia Tenang Jernih Adem Ajeg Mantep Bijaksana Apapun yang terjadi Di dunia ini Seperti berselancar Di atas ombak Dipuji Tenang Dicaci Ada Punya Punya uang Tidak punya uang Untung Bangkrut Anteng saja Karena semua Kejadian Jadi kebaikan Buat beliau Pertanyaannya Ibu Bapak Kira-kira Yang mana Kolbun Mayit Kolbun Marid Kolbun Salim Kolbun Salim Apa-apa Pengakuankan Boleh saja Ada yang Kelewat Ciri Orang Yang Badannya Sakit Itu Ngaku Aduh Sakit Kepala Saya Sakit Perut Saya Sakit Kaki Tapi Yang Berpenyakit Hati Tidak Ngaku Itu Tadi Lupa Saya Menjelaskan Boroboro Ngaku Dikasih Tahu Aja Marah Yang Berpenyakit Hati Ibu Sepertinya Ibu Sombong Kata Siapa Saya Sombong Boroboro Diobatin Dikasih Tahu Penyakitnya Aja Tidak Mau Maaf Ya Kelewat Tadi Jadinya Yang Mana Kolbun Mayit Kolbun Marit Kolbun Salim Tetap Ngaku Kolbun Salim Harus Kita Ini Kerjain Dikit Acungkan Tangan Yang Tidak Punya Dosa Acungkan Tangan Yang Dosanya Sedikit Tidak Ada Yang Dosanya Sedeng Mana Kolbun Salim Tadi Acungkan Tangan Yang Merasa Banyak Dosa Tuh Malah Bahagia Lagi Jelas Penyakit Lain Kali Jujur Ya Bu Ya Tinggal Ngaku Dan Nggak Di Apa Apain Justru Kalau Ngakunya Sudah Baik Nggak Akan Jadi Baik Baru Mikil Kalau Apa Saya Jelas Kolbun Marit Banyak Penyakit Ada Ujub Ada Ria Ada Sombong Ada Dengki Banyak Disini Tapi Ingin Kolbun Salim Kenapa Asyuh Aroh Ayat 8889 Ternyata Yang Berjumpa Dengan Allah Bukan Yang Hebat Amalnya Saja Tapi Yawma Layan Fa'um Malu Wala Banun Illa Man Atallaha Bi Kolbin Salim Ingat Hari Tiada Manfaat Harta Dan Anak Anak Kecuali Orang Yang Berjumpa Dengan Allah Bi Kolbin Salim Nah Orang Yang Imannya Kuat Yang Amalnya Bagus Cirinya Adalah Kolbun Salim Penampakannya Adalah Akhlakul Karima Namanya Disebut Ahli Takwa Di dunia Ini Saya Dikasih Judul Apa tadi Judulnya Adalah Baca Sendiri Jangan Memperdebatkan Yang sudah Tahu Apa Judulnya Hati-hati Dengan Ih Salah Justru Hati-hati Dengan Hatiku Ngapain Ngurus Hati Orang Ganti Judulnya Hatimu Tidak ada Bahayanya Bagiku Justru Aku Terancam Oleh Hatiku Benur Eh Benur Betul Nah Maka Dalam Kesempatan Ini Jangan Ingat Orang Lain Selain Diri Sendiri Ya Stop Karena Kalau ingat Orang Lain Pengajian Ini Tidak Berguna Bagi Kita Ilmu Hati Itu Harus Kediri Sendiri Nama Penyakit Hati Yang Kita Bahas Hari Ini Maaf Bagi Yang Sudah Tahu Seguru Seilmu Jangan Ganggu Ya Nama Penyakit Hatinya Penyakit Tengil Apa T T T T T Tak Kabur E E Egois N N Norak G Galak I Iri Dengki L 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 Kitab Mana Mana D D Ngarang Aja Supaya Gampang Diingat Siapa Yang Paling Tengil Di Antara Kita Inilah Kesempatan Mengevaluasi Diri Ya Enggak Boleh Ingat Oh Ini Persis Dengan Tetangga Saya Untung Dia Datang Kepengajian Ini Dengerin Ibu Kata Yang Diomongin Ya Allah Ini Petunjuk Bagi Yang Di Sebelah Saya Kata Si Bapak Berarti Istri Saya Namanya Tengilah Si Ibu Ya Allah Ini Cocok Dengan Suami Saya Sayang Dia Enggak Hadir Enggak Beres Enggak Ada Yang Bahaya Dengar Ini Rumusnya Katakan Disini Ada Batu Besar Ada Makanan Enak Kesukaan Disini Ular Berbisa Informasi Mana Yang Paling Penting Tentang Makanan Tentang Ular Yang Mana Yang Penting Yang Kita Sukai Atau Yang Berbahaya Yang Membahayakan Kita Siapa Dosa Orang Lain Dosa Diri Sendiri Bagus Dosa Tetangga Atau Dosa Diri Sendiri Mau Ngapain Menyelidiki Tetangga Dosa Teman Kantor Atau Diri Sendiri Mau Ngapain Mikirin Dosa Teman Kantor Kalau Bukan Kewajiban Dosa Bu Mana Yang Bahaya Bagi Ibu Dosa Dan Kesalahan Suami Atau Dosa Kesalahan Diri Sendiri Siapa Yang Ngomong Suami Sendiri Sing Cerdas Bu Sing Cerdas Mana Yang Membahayakan Ibu Ibu Ini Dosa Suaminya Dosa Kesalahan Suami Atau Dosa Diri Sendiri Mantap Jangan Buka Buka HP Suami Baru Agak Di Omong Emang Agak Berat Bu Dengerin Atau Jangan Melawan Kayak Gitu Kenapa Jangan Buka HP Suami Satu Ibu Tidak Tahu Password Tahu Bagi yang Sudah Tahu Kalau Sudah Baca HP Suami Hati Jadi Tenang Atau Makin Galau Tuh Makanya Jangan Urusan Jadi Beres Atau Nambah Makanya Jangan Ih Makanya Jangan Ada Dalilnya Al-Hujurat Ayat 12 Walah Tajass Sasu Jangan Ngorek Ngorek Enggak Penting Tahu Kejelekan Suami Yang Penting Suami Bisa Jadi Baik Daripada Ibu Ngorek Ngorek Tetap Jelek Makin Jelek Mendingan Ibu Tidak Tahu Suami Jadi Baik Kan Begitu Betul Pegang Ini Rumusnya Lebih Baik Saya Tidak Tahu Tapi Jadi Baik Daripada Saya Tahu Makin Gak Baik Saya Juga Makin Ngaco Pak Ini Lelaki Di Sebelah Sana Hari Ini Hari Apa Oh Cuti Alhamdulillah Atau Daerah Pensiunan Pak Pak Mana Mana yang Bahaya Bagi Bapak Dosa Kesalahan Istri Atau Dosa Kesalahan Diri Sendiri Enak Aja Dua-duanya Tahu Lah kita Kan Lelaki Kepala Keluarga Ada Dosa Istri Yang Dipikul Sendiri Oleh Istri Ada Dosa Istri Yang Dipikul Juga Oleh Kita Gara-gara Jadi Suaminya Enggak Bener Diam Bu Kalau Ibu Bunyi Artinya Dengki Diam Ini Membangga Lihat Suami Lelaki Kepepet Diam Setiap Ibu Bunyi Jadi Ketahuan Penyakitnya Apa Oh Iya Setiap Bunyi Bicara Itu Mempertontonkan Aib Kita Kalau Diam Aman Tapi Sekali Ngomong Ketahuan Ini Si Dengki Si Tengil Gak Aman Banyak Bicara Itu Banyak Bicara Saya Lagi Cerama Hadirin Justru Bermasalah Kalau Saya Diam Terus Kan Faliyakul Khoyron Aulia Smut Berkata Baik Atau Diam Apa Berkata Baik Zikrullah Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Ngajak Orang Jadi Baik Mencegah Orang Dari Perbuatan Jelek Itu Namanya Faliyakul Khoyron Perkataan Yang Baik Kalau Enggak Diam Itu Yang Aman Baik Sudah Habis Belum Waktunya Atau Enggak Usah Emosi Begitu Biasa Tinggal Jawab Belum Ada Masalah Apa Di Daerah Sini Perasaan Dari Tadi Jawabannya Salah Melulut Tengil T Takabur Saya harus Lihat Jam Si Ketinggalan Wus Takabur Dalilnya Sohih La Yad Khulul Jannah Tidak Masuk Sorga Mankana Fi Kolbihi Mits Kolud Darotin Min Kibr Yang Di Dalam Hatinya Ada Takabur Sombong Walau Sebesar Jaroh Kecil Juga Sudah Cukup Membuat Kita Celaka Silsilah Takabur Itu Datang Dari Iblis Pada Waktu Allah Menciptakan Nabi Adam Iblis Disuruh Sujud Aba Wastakbaro Iblis Enggan Dan Sombong Anak Khairu Min Aku Lebih Baik Darinya Aku Diciptakan Dari Api Adam Diciptakan Dari Tanah Iblis Tidak Mau Nabi Adam Bikin Dosa Memakan Buah Yang Dilarang Iblis Juga Bikin Dosa Nabi Adam Diampuni Iblis Dilaknat Apa Yang Membedakan Jenis Dosanya Nabi Adam Tidak Menyangka Di Sorga Ada Yang Suka Ngebohong Iblis Ngebohong Nipu Ke Nabi Adam Tergelincir Toba Diilhamkan Oleh Allah Iblis Dia Sombong Takabur Hati-hati Apa Ciri Orang Sombong Dua Menolak Kebenaran Dan Menganggap Remeh Rendah Orang Lain Tuh Cek Orang Sombong Tidak Suka Kepada Agama Tidak Mau Membahas Agama Orang Sombong Tidak Suka Kepada Allah Dia Tidak Mau Menyebut Nama Allah Tidak Kuat Paling Nyebutnya Yang Di Atas Jarang Mulutnya Nyebut Nama Allah Tidak Suka Kepada Al-Quran Lebih Sibuk Dengan Buku-buku Lain Daripada Al-Quran Karena Al-Quran Adalah Kebenaran Tidak Senang Kepada Nabi Lebih Sibuk Mencari Idola Yang Lain Ini Sombong Nabi Itu Kebenaran Nyata Tapi Dia Tidak Mau Tidak Suka Benci Benci aja Keulama Itu Juga Orang Sombong Tidak Mau Gaul Dengan Orang-orang Yang Senang Belajar Agama Jangan Jangan Ngaji Terus Kenapa Ibu-ibu Ngaji Terus Orang Sombong Tidak Suka Mendukung Da'wah Da'wah Itu Bagi dia Dianggap Sesuatu Yang Tidak Bagus Hati-hati Itu Cirinya Diberi Nasihat Enggak Mau Diberi Saran Ngambek Dikritik Musuh Aneh Dia Sendiri Yang Doa Ihdina Sirot Al Mustaqim Tapi Giliran Allah Memberikan Petunjuk Dia Tidak Suka Itulah Orang Sombong Mikir Jangan Mikir Siapa-siapa Oh ini Itu Mata Jangan Kemana-mana Ya Ciri Yang Kedua Suka Meremehkan Orang Lain Padahal Ibu Kalau Punya Pembantu Sebetulnya Bukan Masalah Keren Tidak Keren Tapi Masalah Takdir Aja Ibu Diuji Jadi Majikan Pembantu Diuji Jadi Pembantu Mana Yang Paling Mulia Majikan Atau Pembantu Jangan Ngomong Gitu Yang Paling Mulia Yang Paling Takwa Udah Langsung Ngobatin Aja Obat Tawadu Rendah Hati Ngomong Ngomong Apa yang Mau disombongin Kita Ini Asal Setetes Money Semuanya Ujungnya Maaf Jadi Bangkei Kita Sehebat Apapun Gak ada Yang Mau Dekat Dengan Kita Kalau Udah Meninggal Suamiku Mengapa Engkau Meninggalkan Kami Nangis Ibu Kenapa Ibu Sedih Sekali Saya Sangat Cinta Ke Suami Benar Benar Yaudah Jenajahnya Disimpan Di Terus Suami Suami Goyang Goyang Kaki Kabur Gak Percaya Kita Udah Meninggal Mapa Udah Lewat Ini Direktur Utama Paling Berjasa Karena Beliau Sangat Baik Maka Jenajahnya Akan Kita Simpan Di Jangan Sok Keren Pak Kita Udah Meninggal Orang Udah Gak Mau Deket Deket Kita Nama Kita Udah Gak Disebut Coba Kalau Nanti Saya Meninggal Mana Agim Gak Mungkin Dimana Jenazahnya Gitu Jangan Sok Keren Kalau Kita Meninggal Coba Berapa Lama Nanti Kalau Kita Meninggal Orang Orang Datang Apakah Benar Ngedoain Belum Tentu Datang Datang Malah Posting Tuh Jenazahnya Cuman Gitu Udah Gitu Pulang Sibuk Dengan Kegiatannya Mungkin Yang Tertinggal Di Atas Kuburan Kita Sekitar Kuburan Hanya Keluarga Dekat Kita Berapa Lama Akan Nunggu Di Sana Lama 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 Sejam Dua Jam Pulang Kita Tinggal Sendirian Di Sana Jangan Sok Keren Dan Kemana Mana Kita Bawa Kotoran Yang Sembelit Udah Tiga Hari Udah Ngumpul Disini Maaf Kentut Bau Betul Jadi Apa Keren Tiap Lubang Di Tubuh Kita Ini Mengeluarkan Kotoran Ini Ngeluarin Keringat Kalau Bayi Berkeringat Seneng Tapi Makin Tua Beda Kata Gimana Aromanya Jadi Beda Mungkin Tercampur Dosa Iya Kan Hidung Kotoran Belek Kotoran Sini Kotoran Mau Keren Gimana Kita Di Hormati Orang Karena Allah Menutupi Aib Dosa Maksiat Kejelekan Kekurangan Kita Itu Yang Membuat Kita Masih Dihargai Ini Ribuan Orang Datang Katanya Mau denger Ceramah Aagin Kenapa Saudara Mau Datang Kenapa Saya Diundang Karena Allah Menutupi Aib Dosa Kejelekan Kekurangan Abdullah Gimnasdian Itu Aja Kalau Dibuka Bubar Pasti Beneran Dulu Aja Yang Halal Dibuka Gempar Udah Yang lalu Sudah Ingat Yang Tadi Setia Setia Patah Kata Kembali Kepada Yang Berkata Ini Senang Banget Itu Tema Selalu Diungkit Ungkit Cicin Abis Aas Yang Mancing Mancing Ya Saya Minta Maaf Lihat Di Negara Kita Pak Jabatan Tinggi Ketua Titik Menteri General Dibuka Dikit Oleh Allah Aibnya Seketika Jatuh Bener Enggak 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 Sombong Enggak Oleh Allah Dibuka Enggak 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 Seketika Kenapa Raden Ini Bapak Bapak Masih Dihargai Istrinya Karena Istri Tidak Tahu Kelakuan Bapak Yang Sebenarnya Langsung Nunduk Tuh Enggak Ada yang Berani Lihat Saya Enggak 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 Sombong Gimana Caranya Selalu Belajar Selalu Mencari Ilmu Itu Ciri Orang Yang Tidak Sombong Selalu Senang Mendapatkan Nasihat Selalu Senang Mendapatkan Saran Bahkan Kritik Pedas Level Sepuluh Tetap Dinikmatin Orang Sombong Kalau Dikritik Itu Nikmat Baginya Karena Tahu Allah Yang Memperbaiki Dirinya Lewat Orang Orang Tapi Ngomongnya Enggak Enak Omongan Yang Tidak Enak Itu Menggugurkan Dosa Kita Sebaik Baik Perkataan Suami Kepada Istrinya Duhai Istriku Katakan Padaku Ini Banyak Komentar Diam Apa Kekurangan Dan Kesalahan Yang Harus Kuperbaiki Sebaik Baik Perkataan Istri Kesuami Pak Kita Sudah Lama Bersama Beritahu Kekurangan Dan Kesalahan Yang Harus Saya Perbaiki Itu Ciri Orang Tawadu Wah Menurut Saya Papa Itu Agak Emosional Kasar Tunggu Dulu Papa Itu Bukan Orang Galak Papa Itu Jenis Umat Bin Khotob Sudah Salah Saya Umat Bin Khotob Dari Mana Kalau Orang Sudah Sibuk Jawab Bela Diri Susah Sadari Semuanya Adalah Milik Allah Bukan Milik Kita Sadari Semuanya Adalah Ujian Dari Allah Lihat Manusia Cuman Begini Selesai Iya Kan Saya Dakwah Sudah Agak Lama Di Istiqlal Dari Tahun 99 Sudah Banyak Menteri Agama Yang Ikut Ganti 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 Giliran General General Hanya Mampir Sebentar Kita Nunggu Juga Beneran Ini Jangan Jangan Centil Ya Bu Ya Capek Apalagi Kalau suami Punya Jabatan Istri Biasa Aja Saya Dari Keluarga Tentara Ayah Saya Seorang Prajuri TNI Jadi Pernah Punya Pengalaman Lihat Lihat Uh Itu Kalau Suaminya Komandan Ada Ketipu Oleh Casing Sini Sekolah Dipasang Betul Tidak Padahal Prajurit Menghormat Ya emang Digaji Buat Menghormat Bukan Karena Menghormat Dia Ya kan Halo Kepaksa Aja Tidak Menghormat Jadi Masalah Harusnya Jangan Bangga Karena Yang Dihormat Casing Kalau Udah Pensiun Udah Selesai Itu Hormat Hormat Kayak Gitu Istri Komandan Atau Jangan Ikut Campur Daftar Enggak Seleksi Enggak Latihan Masa Suami Kolonel Istri Brigjen Yang Ah Yang Bener Aja Malu Lah Ya Semua Prajurit Tahu Ibu Enggak Ikut Daftar Ya Daftar Juga Enggak Akan Keterima Betul Jinak Aja Halo Dan Yang Lebih Repot Anak Komandan Enggak Jelas Sama Sekali Di Sekolah Nilainya Blekok Tapi Galak Ini Ketipu Casing Enggak Bisa Bahagia Hormati Orang Lain Kata Imam Hassan Al-Basri Tawadu Itu Tidaklah Keluar Dari Rumah Melihat Orang Lain Kecuali Berbaik Sangka Orang Lain Lebih Baik Dari Kita Lihat Yang Masih Muda Ini Oh Masih Muda Berarti Dosanya Lebih Sedikit Dari Saya Hormat Ini Sudah Tua Berarti Pahalanya Lebih Banyak Amalnya Lebih Banyak Sujudnya Lebih Banyak Zikirnya Lebih Banyak Romadonnya Lebih Sering Lihat Yang tergelincir Bikin Dosa Siapa Tahu Dosa Ini Yang Mengantarkan Tobat Nasuhah Berapa Banyak Yang Gara-gara Dia Dosa Jadi Tobat Jadi Bagus Ada Ibu-ibu Ditangkap Masuk Penjara Di penjara Hapal Quran Kenapa Ibu-ibu Ini Belum Hapal Quran Siapa Yang Belum Di penjara Coba Ibu Jaga Lisan Belum Di penjara Ibu Belum Hapal Karena Belum Menghapal Sederhana Pisan Si Mancing Mancing Udahlah Mending Kita Senang Menghormati Orang Lain Benar Rasulullah Sallallahu Sallam Kalau Tiap Orang Jumpa Dengan Rasul Dengar Ini Kunci Tawadu Ini Sudah Ketemu Nabi Pas Pisah Pikirannya Sama Apa Setiap Orang Yang Berjumpa Dengan Nabi Kalau Udah Pisah Pikirannya Sama Apa Pikirannya Saya Adalah Orang Yang Sangat Disukai Rasul Kenapa Karena Rasulullah Tiap Jumpa Itu Atensinya Maksimal Perhatiannya Baik Maksimal Raut Muka Wajah Tutur Kata Siapapun Dia Diperlakukan Terhormat Jadi Tiap Yang Ketemu Merasa Rasul Sangat Suka Kepada Saya Tuh Latihan Tawadu Tidak Ada Orang Yang Tidak Puas Berjumpa Dengan Beliau Semua Nganggu Dua Wah Kepanjangan Saya Salah Jam Sebelas Udah Tinggal 18 Menit Lagi Baru Kalau Gitu Tahun Depan Lah Ya Insya Allah Egois Ego Normal Egois Itu Makan Korban Keluar Dari Sini Cari Sendal Masing Normal Tapi Keluar Dari Sini Cari Sendal Yang Lebih Baik Makin Ego Makin Tidak Bahagia Karena Kita Jadi Memikirkan Apa Yang Untuk Kita Salah Bahagia Itu Bukan Dengan Mendapat Bahagia Itu Dengan Memberi Khoirun Nas Anfa Uhum Linna Sebaik Baik Manusia Manusia Yang Paling Banyak Manfaatnya Sebaik Baik Amal Adalah Membahagiakan Orang Lain Jadi Kalau Kita Ingin Bahagia Pikirkanlah Bagaimana Kita Membahagiakan Orang Bu Bu Salah Satu Yang Membuat Ibu Tidak Bahagia Atau Kurang Bahagia Adalah Ibu Ingin Dibahagiakan Oleh Suami Salah Suami Ibu Itu Jenis-jenis Yang Tidak Bisa Diharapkan Boro-boro Membahagiakan Istrinya Membahagiakan Diri Sendiri Aja Susah Benar Pak Ini Wajah-wajah Perjuangan Ini Ibu Ibu Mau Bahagia Berhenti Berharap Dari Suami Percayalah Ibu Ibu Mungkin Sekarang Rada Susah Nanti Ibu Kalau Lagi Galau Lagi Enggak Enak Hati Lagi Bete Periksa Hati Ibu Pasti Lagi Berharap Kemahlu Suami Saya Itu Ini Enggak Menghargai Enggak Dihargai Masa Saya Udah Dandar Disebut Kesemek Dimana Tau Kesemek Habis Suami Mau Ngomong Apa Ngomong Cantik Enggak Terlalu Ngomong Jelek Enggak Tega Jadi Jalan Tengahnya Udah Kesemek Beres Eh Mau Bahagia Tidak Jangan Berharap Dari Makhluk Berharap Hanya Dari Allah Kita Yang Ingin Memberi Ali Imron 134 Ciri Orang Takwa Ciri Orang Yang Bekal Bahagia Senang Berinfah Dalam Lapang Dan Sempit Cam Kan Ya Makin Berharap Dibahagiakan Makin Tidak Bahagia Ingin Diberi Ingin Disayangi Ingin Dicintai Capek Artinya Ingin Berbuat Itu Kuncinya Bahagia Itu Bukan Dibahagiakan Bahagia Itu Dengan Membahagia Koruptor Itu Demi Allah Pasti Tidak Bahagia Hidupnya Karena Dia sibuk Buat Dirinya Mikir Mana Yang Bisa Lebih Bahagia Senang Ngumpul Ngumpul Uang Senang Berbagi Rejeki Berbagi Kalau Ibu Kurang Bahagia Keluarkan Tabungan Mulai Kasih Makan Orang Miskin Belikan Beras Lihat Raut Muka Orang Bahagia Cara Yang Paling Dekat Untuk Bahagia Adalah Bahagiakan Orang Lain Karena Yang Membahagiakan Itu Allah Pegang Itu Makin Pelit Koret Kedekut Buntut Kasir Cap Jahe Coba Tes Dulu Kalau Punya Uang 120 Ribu Yang Mana Yang Disedekahkan Jujur Jujur Ternyata Bukan Dua Lembar Tapi Tiga Lembar 125 Jadinya Yang Mana Sudah Jelaskan Kebayang Nasibnya Eh Keselip Ternyata Empat Lembar 127 Dua Sudahlah Terserah Aja Makin Pelit Makin Tidak Bahagia Mau Bahagia Bahagiakan Orang Lain Mana Kosot Sodak Kotun Min Mau Tidak Akan Berkurang Harta Dengan Sedekah Tiga N Nora Nora Itu Orang Yang Sibuk Dengan Penilaian Orang Lain Penilaian Makhluk Capek Siapa Di antara Ibu-ibu Yang Paling Tidak Tenang Yang Paling Ingin Kelihatan Lebih Dari Kenyataan Ingin Kelihatan Langsing Tahan Nafas Jadi Matanya Apalagi Menjelang Di Potret Ini Langsung Ngeremput Begini Ibu Ibu Bahagia Enggak Jujur Jangan Langsung Salehah Jawab Dulu Khusuan Mana Sholat Atau Dandan Itu Yang Bikin Ibu Tidak Bahagia Demi Penilaian Orang Habis Habisan Tapi Sholat Demi Penilaian Allah Tuhan Kita Sisa 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 Sholat Gesit Tangkas Cepat Mau Apa Sedangkan Bahagia Itu Milik Allah Enggak Bisa Bahagia Dengan Centil Bu Bukan Tidak Boleh Dan Apakah Wanita Boleh Ingin Kelihatan Cantik Dia Melaki Bolehkah Bolehkah Wanita Ingin Kelihatan Cantik Boleh Yang Tidak Boleh Itu Lelaki Kelihatan Cantik Jadi Ibu Boleh Ingin Kelihatan Cantik Untuk Siapa Suami Siapa Kita Tahu Di rumah Kayak Apa Ngomong Melolol Kita Sisa Kan Ngaji Dandan Keondangan Dandan Ulang Dari Acara Tinggal Kita Di rumah Mau Pergi Pulang Ke Rumah Saya Bisa Lihat Wajah Wajah Yang Menjiwai Alah Capek Centil Te Bo Ingin Kelihatan Cantik Te Capek Just The Way You Are Emang Apa Artinya Cukuplah Allah Yang Menilai Itu Yang Bisa Bikin Ibu Bahagia Bukan Gak Boleh Tapi Gak Usah Di Perbudak Kita Harus Siap Dengan Makin Tua Dulu Kan Gak Kayak Gini Wajahnya Ibu Gak Bisa Bertahan Kayak Dulu Dan Gak Bisa Pengen Kayak Dulu Terus Dulu Ibu Pake Seragam SMA Lucu Sekarang Ingin Kelihatan Lucu Dipake Seragam Itu Pasti Lebih Lucu Ya Kan Eh Eh Ssst Gak Usah Capek Dengan Penilaian Makhluk Mau Bahagia Enjoy Saja Nikmati Jadi Tua Nikmati Badan Makin Gak Kayak Dulu Kulit Kulit Keriput Uban Tumbuh Nikmati Dan Semua ini Nikmat Dari Allah Ya Boleh Tentu Dirawat Pake Apa Tuh Gak Ngertilah Dempul Atau Apa Yang Cleaning Service Atau Apa Yang Sebelum Tidur Itu Ya Apa Saya Gak Ngerti Silahkan Tapi Jangan Kesiksa Ingin Muda Terus Ingin Cantu Biasa Nikmati Jadi Tua Syukuri Halo Gak Usah Maksa Maksa Ingin Seperti Tetangga Punya Ini Punya Itu Tiap Orang Punya Kapling Takdir Masing Masing Nikmat Itu Dengan Mensyukuri Yang Ada Nikmat Itu Puas Dengan Yang Ada Gak Usah Capek Ingin Dinilai Orang Lebih Dari Kenyataan Gak Usah Maksa Maksain Diri Ingin Kelihatan Lebih Putih Dari Kenyataan Jadi Tiap Malam Pakai Soklin Enjoy Saya Gak Usah Maksa Maksa Pengen Punya Tas Kayak Orang Lain Udah Coba Ibu 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 sekarang Ke daerah Yang banyak Preman Tenang Mana Pakai gelang Emas Bertahta Berlian Atau Pakai Karet Gelang Tuh Makanya Harus Jelas Dulu Pengen Tenang Udah Nggak usah Capek Capek Syukur Syukur Yang Ada Kita Punya Kapling Takdir Masing Masing Nggak usah Ribet Dengan Penilaian Orang Nabi Aja Sempurna Kemuliaannya Ada yang Menghina Ada yang Mencaci Ada yang Memfitnah Ada yang Memusuhi Eh Ngapain kita Capek mikirin Orang Sebel ke Kita Benar Ya Itu orang Itu Menghina Saya Nabi Aja Dihina Masa kita Yang hina Betulan Gak ada yang menghina Kita Kan Asli Orang Itu Nyebelin Loh Tetangga Saya Emang Ibu Gimana Ibu Juga Kembaran Ya Kan Kita Kita Aja Ya Takdir Allah Saya Udah Nyobain Pak Dipuji Rame Rame Udah Udah Gitu Dicaci Maki Rame Rame Juga Udah Yang Nyacinya Juga Hadir Hari Ini Sakit Sakit Hati Gak Mau Ngapain Apa Urusan Saya Dengan Mulut Orang Urusan Saya Dengan Allah Sebagus Apapun Yang Kita Lakukan Pasti Ada Yang Menghina Apa Urusan Kita Dengan Mulut Orang Mau Tahu Rahasianya Supaya Enggak Sakit Hati Siapa Yang Menciptakan Kita Siapa Yang Menghidupkan Kita Siapa Yang Menutupi Aib Dan Dosa Kita Siapa Yang Ngasih Pahala Siapa Yang Bisa Mengampuni Dosa Siapa Yang Punya Sorga Kalau Semuanya Milik Allah Ngapain Capek-capek Mikirin Mulut Orang Tuhan Kita Allah Bukan Mulut Orang Sampai Jeding Jebleh Sok Aja Enggak Ngepek Yang Ngasih Rezeki Allah Yang Angkat Derajat Allah Yang Membahagiakan Allah Apa Urusan Kita Dengan Mulut Orang Setiap Perkataan Balik Kepada Pembuatnya In Ahsantum Ahsantum Lian Fusikum Wa In Assatum Falaha Jika Kamu Berbuat Kebaikan Untuk Dirimu Sendiri Jika Kamu Berbuat Jahat Keburukan Menimpamu Sendiri Al Isra'u Ayat 7 Enggak Ada yang Ketukar Enak Enggak Biasa Biasa Yang Wajar Wajar Aja Ya Kakek Enggak Biasa Banyak Gaya Biasa Aja Enak Hidup Biasa Biasa Enak Hidup Pengen Dinilai Orang Itu Menderita Udah Habis Belum Lebih Tenang Jawa Ini G Apa Galak Penyakit Galak Itu Pak Coba Tadi Ali Imran 134 Ciri Orang Takwa Satu Ahli Takwa Senang Berinfak Dalam Lapang Dan Sempit Coba Selanjutnya Menahan Amarah Memaafkan Orang Orang Allah Mencintai Orang Yang Berbuat Kebaikan Hati-hati Sering Pengajian Solat Di Masjid Baca Quran Tahajud Tapi Mudah Marah Enggak Begitu Orang Takwa Itu Bisa Nahan Marah Orang Takwa Itu Enggak Memendam Benci Pemaaf Pemaaf Orang Takwa Itu Senang Membalas Keburukan Dengan Cara Yang Lebih Baik Saya Heran Yang Suka Marah 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 Normal Tapi Mudah Marah 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 Terus Enggak Bisa Berhenti Marahnya Itu Yang Enggak Normal Lelaki Bapak Bapak Mau tidak Punya Istri Yang Bangga Kepada Suami Jawab Mau Tidak Hormat Kepada Suami Nurut Sama Suami Mau Tidak Pena Rewel Mau Tidak Pena Ngungkit Ngungkit Mau Mau Tidak Gimana Caranya Gimana Caranya Bingung Kan Nih Dengerin Dengar 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 Bu Kalau Ibu Melakukan Kesalahan Maunya Dimarah Oleh Suami Dicuekin Atau Dinasehati Dengan Lemah Lembut Jawab Semuanya Dimarah Mau Tidak Dicuekin Mau Tidak Catat Lelaki Kalau Istri Salah Jangan Marah Marah Jangan Cuekin Nasehati Dengan Lemah Lembut Dinasehatinya Di depan Anak-anak Atau Secara Pribadi Jangan Suka Nasehatin Istri Di depan Anak-anak Catat Nasehatnya Mau Panjang Panjang Lebar Atau Simple Simple Mau Bertele Tele Tidak Jangan Bertele Tele Simple Udah Gitu Mau Dimaafkan Gak Oleh Suami Dimaafkannya Sesudah Minta Maaf Atau Sebelum Minta Maaf Catat Jadi Maafkan Istri Sebelum Istri Minta Maaf Eh Mau gak Ibu Diungkit Ungkit Kesalahan Yang Lalu Mau Tidak Jangan Ungkit Ngungkit Gitu Bu Jadi Coba Tenang Pak Jangan Gugup Tenang Ini Serius Jadi Kalau Istri Salah Jangan Marah Marah Jangan Juga Dicuekin Tapi Nasehati Dengan Lemah Lembut Secara Pribadi Dan Jangan Panjang Lebar Semakin Ringkas Semakin Bagus Kan Bu Bagus Jangan Ngungkit Ngungkit Yang Lalu Fokus Yang Ini Aja Udah Itu Sebelum Istri Minta Maaf Langsung Dimaafkan Udah Gitu Mau gak Bu Sesudah Dimaafkan Oleh Suami Suami Langsung Ngasih Uang Banyak Mau Tidak Kalau Suami Ibu Seperti Itu Ibu Bangga Tidak Respek Tidak Ibu Hormat Sama Suami Begitu Mau Nurut Gak Akan Rewel Beres Baca Ayatnya Itu Quran Ali Imran 134 Satu Ayat Itu Udah Cukup Beneran Itu Itu kan Menahan Amarah Memaafkan Wallahu Yuhibbul Musinin Dan Berbuat Baik Tahan Marah Maafkan Berbuat Baik Itu Ciri Orang Takwa Gak ada Cerita Marah Marah Dendam Dendaman Dibalas Dengan Keburukan Apa Ini Pelajaran Apa Gak ada Pelajaran Gitu Dalam Islam Gak ada Cerita Lagi Disini Ngomong-ngomongin Jelek Orang Apa Apaan Itu kan Ada Suami Yang Komplain Istri Saya Kepengajian Kayak Makan Obat Sehari Tiga Kali Tapi Yang Berubah Cuma Seragamnya Kelakuan Yang Gak Berubah Dan Yang Meningkat Saya Kira Iman Ternyata Cicilan Sudah Cukup Bu Gak usah Marah-marah Maafkan Enak Jadi Pemaaf Ini Ali Imran 134 Jadi Gimana Masa Saya Gak Boleh Marah Tegas Dan Santun Itu Kuncinya Kalau Marah Dengan Tegas Apa Bedanya Kalau Marah Itu Gak Jelas Dan Zolim Kalau Tegas Itu Fakta Dan Aturan Contohnya Gimana Prang Piring Pocac Bibi Aduh 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 Hancur Rumah Tangga Ibu Hancurkan 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 Marah Atau Tegas Marah Atau Tegas Gak Jelas Dimana Mata Kamu Bibi Marah Atau Tegas Pake Nanya Mata Lagi Si Bibi Lebih Cerdas Ini Bu Apa Kamu Ngejawab Dasar Orang Kampung Kita Kan Di Kampung CRT Bu Diam Cuma Beda Takdir 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 Tidak Boleh Jangan Marah Marah Memalukan Jauh Dari Takwa Pemarah Itu Jauh Dari Takwa Jadinya Bagaimana Prang Piring Pecah Selalu Dua Hal Fakta Dan Aturan Prang Suara Apa Ya Bibi Maafu Piring Pecah Lagi Oh ya Gimana Ceritanya Selalu Fakta Ya Saya Barusan Lagi Bete Ini Saya Banting Aja Oh Piring Yang Keberapa Lihat Fakta Maaf Bu Piring Terakhir Jadi Udah Habis Selusin Bi Pas Hari Ini Genap Oh Baik Bibi Ingat Enggak Perjanjian Kerja Di Rumah Ibu Ingat Ingat Aturan Tadi Fakta Aturan Ya Bu Saya Ingat Gimana Kalau Piring Gelas Pecah Satu Losin Berarti Saya Harus Berhenti Kerja Di Rumah Ibu Udah Satu Losin Udah Jadi Gimana Menurut Bibi Ya Artinya Saya Harus Udahan Kerja Di Rumah Ibu Bibi Itu Kesepakatan Kita Ya Keluarin Uang Ini Sekedarnya Buat Pesangon Kalau Kalau Nanti Belum Dapat Kerjaan Baru Mudah Mudahan Manfaat Bi Maaf Ya Bibi Enggak Kerja Lagi Disini Mudah Mudahan Nanti Punya Tempat Kerja Yang Lebih Baik Lebih Ati Dan Mudah Mudahan Piringnya Terbuat Dari Bajak Nah Itu Marah Marah Ya Enggak Boleh Terima Kasih Bibi Selama Seminggu Kerja Di Rumah Saya Banyak Kesan Yang Mendalam Itu Juga Nyinir Lempeng Aja Bener Enggak Usah Pakai Esmosi Tenang Aja Sama Kalau Ngajar Santri Juga Santri Kalau Lagi Ngajar Ramih Begini Boleh Ngobrol Tapi Yang Ngobrol Berdiri Kalau Kelas Tiga Masuk Kolam Setuju Atau Tidak Setuju Beres Lagi Cerama Ada Yang Ngobrol Kedengaran Ada Yang Ngobrol Silahkan Acungkan Tangan Yang Jujur Orang Terhormat Tidak Ngaku Orang Pengecut Setiap Orang Bisa Punya Alasan Mungkin Ada Alasan Dibenarkan Acung Bagaimana Ngobrolnya Penting Tidak 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 Berdiri Adek Mau Kemana Mau Ke Kolam Kenapa Saya Kelas Tiga Oh Silahkan Beres Adek Perlu Ditemenin Di Kolam Tidak Usaha Sakit Hati Tidak Enggak Salah Saya Beres Enggak Usah Pakai Marah Marah Ya Kan Bu Terakhir Dua lagi Ya Enggak Enggak Marah Marah Jelek Marah Marah Itu I Dengki Iri Dengki SMS Susah Melihat Orang Senang Senang Melihat Orang Susah Tetangga Naik Pangkat Ibu Naik Tensi Tetangga Ganti Mobil Kita Ganti Kulit Megar Eh Enggak Boleh Iri-irian Gitu Pembunuhan Pertama Kabil Habil Gara-gara Dengki Iblis Juga Sebetulnya Dengki Gini Mau tahu Rahasianya Supaya Enggak Dengki Kalau Mau Mau Kalau Enggak Enggak Harus Jelas Tidak Tiap Orang Punya Kapling Takdir Masing-masing Jangankan Sekomplek Segini Seibu Sebapak Aja Beda Beda Lihat Waktu Lebaran Ya kan Si Bungso Duluan Punya Rumah Kita Sulungnya Enggak Punya Aja Kenapa Karena Nikah Dengan Yang Punya Rumah Ya kan Enggak Usah Iri Semuanya Ada Bagian Masing-masing Yang Kedua Kalau Kita Iri Tidak Akan Mengubah Takdir Seseorang Tetap Aja Lancar Yang Allah Takdir Kan Jadi Aja Tapi Mengubah Diri Kita Habis Pahalanya Sebagaimana Kayu Terbakar Rugi Dan yang ketiga Kalau Lihat orang Dapat Rezeki Supaya Enggak Dengki Doakan Semoga Berkah Ini Tetangga Umroh Kenapa Dia Umroh Ikro Baru Jilidua Umroh Kenapa Dengki Ibu Ibu Yang Tetangga Itu Berangkat Umroh Alhamdulillah Allah Yang Undang Ya Allah Berkahi Tetangga Saya Ini Masya Allah Walaupun Baru Dua Kali Ngaji Tapi Sudah Engkau Undang Ke Baitul Doakan Barakah Itu Bebas Dengki Yang Keempat Kalau Ingin Tinggal Minta Ke Allah Karena Dia Juga Dikasihnya Oleh Allah Yang Ngebagikan Rejek Itu Allah Tetangga Misalkan Punya TV Baru Bagus Besar Kita Pengen Doakan Semoga Berkah Ya Allah Saya Juga Pengen Kalau Enggak Dapat Aja Tinggal Deketin TV Yang Ada Jadi Gede Juga Kan Kalau Allah Enggak Ngasih Bukan Berarti Allah Pelit Tapi Belum Tentu Baik Bagi Kita Kalau Dikasih Benar Ibu Sekarang Teman Punya Tas Bagus Jangan Nicil Berapa Kali Nggak Itu Diam Jangan Nanya Enggak Usah Ribet Dengan Tas Cicilan Orang Ada Bukan Urusan Kita Kecuali Kalau Bodi Lunasin Oleh Ibu Kalau Diam Oh Bagus Tasnya Alhamdulillah Semoga Berkah Udah Jangan Rewel Pasti Kawai Tau Dari Mana Dengki Diam Aja Kalau Pengen Ya Allah Saya Juga Pengen Dikasih Tas Terus Nanti Ada Yang Ngasih Suami Pulang Bawa Kantong Keresek Ini Juga Tas Ibu Ibu Denger Dengerin Nikmat Itu Sesungguhnya Milik Siapa Jawab Yang Membagikan Nikmat Itu Siapa Sekehendak Siapa Allah Jadi Ibu Kalau Pengen Apa Apa Harus Minta Dulu Ke Allah Sebelum Bicara Ke Suami Ya Allah Ini Saya Pengen Sepatu Yang Ini Udah Agak Teplek Begini Baru Ke Suami Mas Beli Sepatu Saya Pengen Sepatu Yang Ini Suami Jangan Mengatakan Tidak Nanti Hatinya Terluka Ibu Ingin Sepatu Ibu Pilih Mana Yang Paling Ibu Suka Nanti Tinggal Bilang Ke Saya Saya Yang Bayar Gitu Suami Jangan Rewel Masalah Duniawi Sebaik Baik Sedekah Adalah Buat Istrinya Udah Gitu Bapak Juga Doa Sama Allah Ya Allah Itu Sepatunya Udah Banyak Tiap Warna Kerudung Pasti Sepatunya Ada Yang Sewarna Saya Sih Mau Ajang Ngasih Tapi Takut Istri Saya Jadi Berat Hisab Nya Tolong Ya Allah Kalau Baik Mudahkan Kalau Enggak Baik Jangan Gitu Dan Juga Keuangan Sedang Terbatas Engkau Tahu Ya Allah Gimana Bu Ada Yang Cocok Alhamdulillah Beret Allah Yang Ngebulak Balik Hati Setuju Enak Minta ke Allah Semuanya Milik Allah Wa Iza Sa'ala Ka'ibadi Anni Fa'inni Korib Apabila Hambah Aku Bertanya Kepadamu Wahai Muhammad Tentang Aku Tentang Allah Katakan Aku Adalah Dekat Uji Budak Watadda'i Idada'an Aku Mengabulkan Doa Orang-orang Yang Meminta Apabila Meminta Kepadaku Minta Ke Allah Minta Ke Orang Bikin Sakit Hati Betul Terakhir L Licik Lawannya Licik Jujur Alaikum Bisidqi Hendaklah Kalian Jadi Orang Jujur Fa'inna Sidqo Yahdi Illal Birri Karena Dari Jujur Mengantarkan Kepada Kebaikan Dari Kebaikan Yahdi Ilal Jannah Lihat Garisnya Jujur Benar Jadi Baik Baik Masuk Sorga Kalau Tidak Jujur Yahdi Ilal Fujur Mengantarkan Kepada Kejahatan Kejahatan Dari Fujur Yahdi Ilan Nar Bisa Masuk Neraka Jadi Grafiknya Itu Begini Jujur Jadi Baik Baik Jadi Sorga Tidak Jujur Jadi Jahat Jahat Jadi Neraka Makanya Negeri Kita Ini Agak Lama Jadi Negeri Baiknya Kalau Kejujuran Belum Jadi Pilar Sedih Sekali Dimana Mana Sekarang Nampak Ketidak Jujuran Benar Saya juga Gak Tau Dari Mana Kok Negara Ini Susah Jujur Itu Coba Saya Nanya Ke Ibu Ibu Apakah Ibu Mau Belanja Dengan Pedagang Licik Pedagang Jujur Apakah Ibu Mau Anak Anaknya Pembohong Atau Jujur Si Ibu Serang Sama Yang Jujur Apakah Ibu Ingin Suami Ibu Jujur Apakah Mau Tidak Suami Ibu Jujur Apakah Ibu Mau Punya Suami Yang Jujur Jawab Bu Mau Tidak Tuh Apakah Ibu Siap Kalau Suami Ibu Mengutarakan Keinginan Yang Sejujurnya Ini Udah Ini Sekarang Tau Masalahnya Saya Ini Dia Masalah Nggak Jelas Si Ibu Eh Kalau Ibu Ibunya Kayak Gini Gimana Anak Benar Bu Mau Tidak Punya Suami Yang Jujur Mau Apakah Ibu Siap Tunggu Dulu Jujur Apa Dulu Jujur 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 Ibu Yang Benar Jadi Ibu Ibu Kalau Jujur 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 Jangan Nggak Jelas Kayak Gitu Barusan Nggak Enak Benar Dengarnya Mau Apakah Ibu Siap Suami Tunggu Dulu Harusnya Siap Perkara Pingsan Nanti Dulu Pak Bapak Pak Apakah Bapak Ingin Punya Istri Yang Jujur Mau Tidak Mau Tidak Walaupun Bapak Berapa 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 Banyak Laki-laki Yang Tidak Jujur Mengharapkan Istrinya Jujur Harus Jujur Loh Bu Padahal Dia Sendiri Enggak Hei Lelaki Kita Lelaki Jujur Itu Dia Kalau Jujur Saya Babak Belur Bukan Hanya Kita Loh Pak Penjahat Juga Katanya Nyari Temannya Yang Jujur Kata Raja Penjahat Lu Kalian Harus Jujur Penjahat Anak Buahnya Kaget Kita Kan Penjahat Bang Enggak Apa-apa Yang Penting Jujur Padahal Mereka Kelompok Penipu Betul Tidak Pak Kok Ngangguk Udah 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 Nikmati Hidup Jujur Betul Apa Adanya Udah Tenang Mungkin Nanti Ada Ada Yang Menghina Meremehkan Gak 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 Oh Saya Kan Mau Itikaf Bu Saya Mau Itikaf Istri Saya Gak Malah Ngeledek Itikaf Jumatan Alhamdulillah Semalam Suami Saya Udah Rajin Ke Masjid Ke Saya Juga Sekarang Jadi Jarang Marah Marah Makasih Ya Bu Kalau 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 Ngebela Gampang Kalau Kan Tau Kita Nggak Ngebohong Benar Kalau Tau Tidak Si Kalau Tau Si Ibu Jadi Tau Pulang Ke Rumah Mas Maafin Saya Ya Kenapa Ya Ternyata Mas Benar-benar Itikaf Saya Yang Suudon Nah Sekarang Ujian Buat Suami Udah Dibela Oleh Allah Gimana Reaksinya Makannya Gagal Saya Dari Dulu Nggak Soleh-soleh Nah Harusnya Bagaimana Ibu Udah Nggak Apa-apa Saya Mengerti Kok Ibu Nggak Percaya Sama Saya Karena Selama Ini Juga Saya Nggak Bagus Akhlaknya Tambahan Baru Pertama Kali Lagi Itikaf Nggak Apa-apa Bu Doakan Aja Supaya Saya Makin Istiqomah Oh So Sweet Betul Takabur Solusinya Rendah Hati Egois Solusinya Senang Berbagi Norak Solusinya Sibuk Dengan Ingin Dinilai Allah Daripada Ingin Dinilai Makhluk Galak Solusinya Tegas Tegas Santun Iri Dengki Solusinya Doakan Bagi Orang Lain Dan Minta Ke Allah Kalau Pengen Jangan Ribet Dengan Rezeki Orang Dan Licik Solusinya Jadilah Orang Yang Jujur Kalau Hati Makin Bersih Enak Hidup Ini Tenang Adem Masya Allah Saya Punya Satu Cerita Satu Lagi Boleh Bonus Waktu Haji Ada Cerita Gini Usia 70 Tahun Awet Muda Seger Terus Fit Kakek Kakek Ini Awet Muda Seger Apa Rahasianya Rahasianya Saya Itu Tidak Suka Berdebat Tidak Suka Berbantah Bantahan Oh Gitu K Jadi Menurut Kakek Kalau Orang Tidak Berbantah Bantahan Cenderung Lebih Sehat Lebih Seger Awet Muda Ya Kalau Menurut Saya Gitu Apa Kata Si Pemuda Kalau Menurut Saya Tidak Mungkin Masa Tidak Berbantah Bantahan Kemudian Jadi Awet Muda Saya Tidak Mungkin Apa Jawaban Si Kakek Saya Setuju Dengan Pendapat Saudara Beres Udah Dibilangin Tidak Berdebat Penyakit Hati Suka Berdebat Eh Jangan Suka Berdebat Mau Makan Berdebat Mau Pergi Berdebat Mau Pake Baju Berdebat Buat Lebih Rileks Ya Mau Tidak Nih Gak Wartilah Nonton Sepak Bola Nonton Udah Selesai Sama Sama Nonton Udah Gitu Dibahas Lagi Ngapain Udah Selesai Betul Tidak Pilpres Udah Beres Dibahas Lagi Udah Selesai Jangan Ribet Mau Tidak Jangan Apalagi Istri Pake Baju Yang Mana Udah Biarin Yang Makanya Beliau Ibu Juga Gak Usah Pake Nanya Baju Yang Baju Cocok Yang Biru Atau Yang Merah Menurut Papa Yang Merah Yang Biru Yang Bagus Dia Yang Nanya Udah Gitu Keluar Ijo Biarin Biarin Ada Usia 80 Tahun Kakek Kau Seger Banget Yang 80 Yang 80 Apa Rahasianya Kalau Saya Rahasianya Kuncinya Dua Apa Satu Saya Tidak Mau Marah Marah Kecuali Untuk Urusan Penting Yang Kedua Apa Yang Yang Kedua Ternyata Urusan Duniawi Ini Tidak Ada Yang Penting Bagi Beliau Hanya Urusan Akhirat Jadi Tidak Marah Kek Kek Spion Copot Ada Yang Maling Biarin Beli Lagi Bagi Bagi Rezeki Heres Kek Listrik Jadi Naik Sekarang Makin Mahal Cabut Dicabut Gelap Bayar Heres Tenang Aja Kakek Ini Bayaran Makin Mahal Cucunya Keluarin Dikeluarin Block On Bayar Kalem Aja Kenapa Semua Urusan Harus Bikin Marah Halo Dunia Gak Ada Apa Apanya Gak Ada Apa Apanya Saya Udah 63 Tahun Nih Hidup Gak Ada Apa Apanya Ribet Kayak Gini Makan Enggak Pusing Sekarang Enjoy Saja Bahagia Ngobrol Juga Mau Makan Makan Hayo Gak Gak Apa Jadi Gak 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 Laporan RUPS Ini Perusahaan Ini Sekarang Gak 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 Untung Biar Terserah Allah Yang penting Tobat Beres Jadi Pikirin Juga Tetap Gak Untung Ini Dolar Naik Punya Gak 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 Silahkan Kalau Bapak Ingin Awet Muda Amalkan Ini Jangan Marah Marah Jangan Ribet Hidup Allah Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Alhamdulillah Ya Allah Wahai Yang Maha Mendengar Telah Engkau Dengarkan Apapun Yang Terucap Hujamkan Diri Kami Kepada Kami Hanya Ilmu Yang Manfaat Ya Allah 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 Ya Allah Engkau Engkau Maha Tahu Siapa Diri Kami Yang Sesungguhnya Tidak 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 Yang Luput Dari Pengelihatanmu Semua Dosa Dan Aib Kami Dua Yang Maha Pengampun Engkau Janji Akan Mengampuni Amba-amba Yang Berada Di Majlismu Ampuni Sebusuk Apapun Hidup Kami Ampuni Sekelama Apapun Masalah Kami Ampuni Ya Allah Sehitam Apapun Kehidupan Yang Pernah Kami Jalani Ampuni Maksiat Yang Tidak Sengaja Ampuni Maksiat Yang Sengaja Ampuni Dosa Yang Berulang Ulang Padahal Kami Tahu Itu Dosa Ampuni Ya Allah Semua Kedurhakaan Kami Kepada Ibu Bapak Engkau Tahu Semua Luka Yang Ada Di Hati Orang Tua Allah Magfirlana Wali Walidina Warham Kama Rabbawna Sigara Ya Allah Ampuni Dan Sayangi Ibu Bapak Kami Berkahi Sisa Usianya Karuniakan Husnul Khotimah Lapangkan Kubur Orang Tua Kami Ya Allah Ringankan Hisap Jadikan Ibu Bapak Kami Jadi Ahli Sorga Jangan Biarkan Ibu Bapak Kami Tersentuh Penderitaan Di Dunia Maupun Di Airat Rabbana Hablana Min Azwajina Wadzurriyatina Kurrot A'yun Waj'alna Lil Mutaqina Imama Ya Allah Ampuni Meluarga Kami Ampuni Kami Belum Jadi Orang Tua Yang Baik Ampuni Betapa Banyak Contoh Buruk Yang Kami Pertontonkan Kepada Keluarga Ampuni Kami Belum Bisa Amanah Terhadap Anak-anak Yang Kau Titifkan Ya Rob Ampuni Semua Sikap Kami Kepada Pendamping Hidu Astag Berkahi Rumah Tangga Kami Meruniakan Kepada Kami Keluarga Yang Sakinah Rumah Tangga Ahli Ibadah Cukup Biarnya Dengan Rezeki Halal Barokah Jadikan Anak-anak Yang Kau Titipkan Anak Yang Soleh Soleh Hafiz Hafiz Jangan Biarkan Mereka Menuntut Kami Di Akhirat Ya Allah Utuhkan Keluarga Kami Di Dunia Ini Penuh Berkah Andai Ajal Memisahkan Kumpulkan Kami Semua Di Sorga Jangan Biarkan Satupun Jadi Ahli Neraka Duhai Allah Yang Maha Mendengar Engkau Yang Maha Tahu Kapan Hidup Kami Berakhir Jadikan Hari 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 Yang Tersisa Ini Hari 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 Yang Benar Benar Ngkuh Ridhoi Jadikan Umur Yang Tersisa Ini Hati Yang Selalu Yakin Padamu Allahumma Inna Nas'aluka Imanan Kamilan Wa Yakinan Sadiqan Wa Kalban Khosyan Allahumma Inna Nas'aluka Tawbatan Nasuhan Wa Tawbatan Qoblal Maut War Rahmatan Indal Maut Wa Mangfiratan Ba'dal Maut Allahumma Hawin Alayna Fisakaratil Maut Allahumma Inna Nas'aluka Husnal Khatima Wa Na'udu Bika Min Su'il Khatima Ya Allahumma Ya Allahumma Berikan Kekuatan Iman Bagi Yang Masih Lemah Berikan Jalan Keluar Bagi Yang Sedang Dihimpit Masalah Berikan Kecukupan Bagi Yang Kekurangan Ya Allah Jamaah Ini Lepaskan Dari Lilitan Hutang Berikan Kesembuhan Bagi Yang Sedang Sakit Ya Syafi Berikan Terkabulkan Hajat Hajat Yang Dimohonkan Ya Allah Undang Kebaituloh Jamaah Ini Sempurnakan Haji Hajah Yang Mabrur Mabrur Ya Allah Jadikan Umur Yang Tersisa Ini Merasakan Nikmatnya Istiqamah Nikmatnya Lahir Batin Sehat Wal Afiyah Jadikan Akhir Hayat Kami Semua Khusnul Khatima Wa Na'udu Bika Min Su'il Khatima Allahumma A'izal Islam Wal Muslimin Allahum Mansur Ikhwanana Filestin Tolonglah Saudara-saudara Kami di Palestina Ya Allah Engkau Menyaksikan Semuanya Tidak ada Satupun Yang kuasa Menolong Saudara Kami Selain Engkau Kuatkan Imannya Ya Allah Lindungi Dari Kejahatan Kezoliman Ya Ya Allah Sempurnakan Perjuangannya Menangkan Atas Kaum Yang Zalim Jadikan Setiap Yang Wafat Engkau Jamu Jadi Syuhada Jadikan Setiap Kehilangan Engkau Gantikan Dengan Yang Lebih Baik Ya Allah Bebaskan Masjidil Aqsa Dari Kejaman Dari Kezoliman Kaum Jahudi Ya Allah Ya Siapapun Yang Yang Memuliakan Dan Memakmurkan Rumah Mu Ini Ya Allah Terima kasih Bapak Ibu Ini luar biasa Yang hadir Banyak Sekali Mudah-mudahan Ada takdir Kita ketemu lagi Kalaupun Tidak di dunia Mudah-mudahan Ketemu di sorga Nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wabarakatuh Wabarakatuh